Intro Yo teman-teman, kembali lagi di channel video gue Di video kali ini gue bakal berbagi gimana caranya buat bikin video teks seperti yang udah kalian liat di bagian awal Tapi buat yang belum subscribe yuk subscribe dulu guys biar gue semakin semangat buat bikin video-video yang lain Nah langsung aja kita masuk ke tutorialnya, pertama-tama kita masuk ke Adobe Premiere Pro Tunggu bentar Disini gue pake versi yang 2018 guys Buat PC kalian yang gak support 2018, kalian gak usah berkecil hati guys Karena kalian hanya cukup menggunakan versi yang udah tersedia black video So kita bikin new project dulu Disini kita bikin video teks Klik OK Oke tunggu aja masuk ke layout dari editingnya Ini adalah layout gua Nah kita masukin bahannya aja dulu Kita masuk ke explore, kita cari bahannya Disini gue udah siapin yang ini ya Kita drag and drop aja Masukin ke project dulu Oke Keep disini dulu Lanjut masuk ke new item Live video Klik OK Karena dia bakal nyesuaiin ukuran sekuensnya Drag and drop aja black video ke timeline Oke seperti ini Kita tarik dikit Nah kemudian kita masuk ke type tool Oke setelah itu kita langsung tulis teksnya aja Disini gue bakal namain sesuai dengan nama Salon yang ada di dalam video Dewi Dewi Kemudian langsung aja kita klik ini Selection tool Langsung kita Kita gedein aja Kita tarik Kita ketengahin ya Nah kemudian kita ganti fontnya Kita masuk ke efek kontrol Ke bawah ya Ini udah terseleksi di teks dui Langsung aja kita ganti Kita cari teksnya agak gedein dikit nih Nah impact Oke kita gedein lagi Kita tarik lagi Oke seperti ini Nah jangan lupa durasi dari font ini Kita samain dengan black video ya Oke kalau udah Langsung aja kita seleksi Kedua item ini Kedua frame ini Kemudian tekan Tahan tombol shift Dan black video Ini keduanya ya Ini sampai jadi putih-putih kayak gini Kemudian klik kanan Klik next Ini gunanya buat merging Alias penggabungan ya Nexted sequence Oke Nah kemudian Nexted sequence ini Kita tarik ke bagian video 4 Karena video 4 belum ada kan Kita tarik aja ke atas lagi Dari video 3 posisi terakhirnya Seperti ini Oke dia udah masuk ke video 4 Nah kita Hide dulu nih Lanjut kita Pilih video lagi Kita drag and drop aja videonya Nah disini Kita bakalan Milih dulu ya Milih video 3 bagian video Yang bakal masuk ke Masing-masing huruf Yang ada di tulisan dui ya Alright Oke dari sini ya Nah ini kita potong-potong dulu Caranya Klik razor tool Disini Atau tekan Bisa anda tekan Dan tombol C Klik sini Oke Agak kita sesuaiin sama Nexted video Durasinya ya Nah misalkan sampai Sampai sini nih Nah terus Bentar Dari sini Sampai sini nih Oke Sini lagi Nah dari sini Pokoknya pilih aja Sampai 3 video ya Alright Nah kita hapus aja nih Bagian-bagian yang Frame-frame yang mau kita buang ya Tekan Action tool Kemudian Pilih Klik Kemudian tekan Del 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 Oke Dua pilih yang ini Nah ini masing-masing ketiga video ini Kita susun ke sini Oke ini masuk di bagian akhir aja Ini masuk sini Ini masuk sini Bebas sih Nah ini kita samain Durasinya Oh sorry Ini kita Unlink dulu ya Supaya kita bisa tarik Karena Audio udah tertumpuk Jadi kita gak bisa tarik tadi Nah Nah Sorry Ini kita unlink juga Itu adalah cara untuk Memisahkan audio Dari videonya Nah kemudian kita tarik ini Oke udah sama Ini kita samain juga nih Nah durasinya Ini jangan lupa Perhatiin Sedetailnya Nah videonya bakal Kayak gini kan Oke Lanjut ke Sini Kita buka dulu Hide nya Nah udah keliatan Disini Next video sequence Kita ubah Ke multiply Caranya masuk ke effect control Blend mode Multiply Alright Nah ini nih Cara yang perlu kalian perhatiin Supaya Video itu masuk ke Apa ya Ke masing-masing huruf Jadi disini kita bakal Bakalan gunain Teknik masking Klik dulu video 3 ya Video yang paling atas dulu nih Jadi ini kita Sesuaiin dulu posisinya Oke kita atur dulu Kita coba play dulu nih Udah apa Sama belum Kita fokus ke huruf D ya Ke huruf D Nah oke gitu Alright Sudah oke Nah masuk ke nih Ke bagian masking Jangan lupa Pastiin dulu nih Kita harus berada pada Video 3 Nih udah putih nih warnanya nih Nah kemudian masuk ke evil control Masuk ke sini Opacity Di dalamnya ada Free Draw Bezier Klik aja Kemudian Kita seleksi Pada frame sini ya Di preview nya Oke Nah udah Coba kita play Tuh dia Bagian-bagian yang kanan Hilang kan Yang di Huruf W Sama I nya Dia ngikut ke Video bagian bawah Nah Oke lanjut Kita lanjut ke Video 2 nya Kita cek dulu nih Kita fokus ke Huruf W Kita bawaan fokus Di video huruf W Oke Kayaknya kita tarik sedikit ya Nah kita posisi Kanan Kanan dikit Oke Kita coba play lagi Nah oke Sip Lanjut Kita Masking lagi Oke Nah ini Nah ini Sudah hilang Bagian sini Tadi Kita coba lagi Kita cek Nah Tuh kan Yang bagian Huruf I nya Dia ngikutin Video 1 ya Oke Kita klik lagi Video 1 Frame di video 1 Kemudian kita sesuaiin lagi nih Oke kita lihat Nah seperti itu Oke sip Kita play aja Well udah selesai Jadi begitulah cara bikin video text Gampang kan Kalian bisa kreasiin hasil editan kalian Buat yang coba bikin silahkan Mention instagram gue Atmuldakusuma Untuk yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar Well oke Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel video ini Semoga bermanfaat See you in my next video